Tak mampu membendung hawa nafsunya karena kecanduan film porno. Seorang pemuda 18 tahun di Jakarta Barat memperkosa tetangganya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku sempat mengacam korban untuk tutup mulut. WA, pemuda berusia 18 tahun ditangkap polisi karena memperkosa gadis berusia 13 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Perbuatan bejat itu dilakukan karena WA tak mampu membendung hawa nafsunya lantaran kerap menonton video porno. Pelaku mengakui memperkosa korban di gang sempit di pemukiman padat penduduk Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Pemperkosaan itu terjadi pada 8 September lalu. Saat melancarkan aksi bejatnya pelaku sempat membekap mulut korban agar tak terdengar oleh warga lainnya. Usai hawa nafsunya terpuaskan pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan itu kepada siapapun. Motif dari pelaku melakukan persetubuhan karena awalnya pelaku ini menonton video porno di handphone miliknya. Kemudian setelah dia menonton video porno itu, dia berpapasan dengan korban sehingga terjadilah kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah ini. Anak ini diancam oleh pelaku pada saat persetubuhan itu terjadi. Juga setelah persetubuhan itu diancam agar tidak melaporkan ke siapapun termasuk orang tua. Kasus pemerkosaan itu baru terungkap saat orang tua korban tak sengaja. Mendengarkan anaknya tengah bercerita pada temannya bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan. Setelah didesak, korban baru mengaku diperkosa oleh pelaku yang tak lain adalah tetangganya itu. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal penjara selama 15 tahun. Sikrullah Subi, Jakarta